Intro Orang-orang seringkali menggunakannya untuk mengembarkan sesuatu yang telah terjadi di waktu yang telah lalu. Untuk hal yang telah terjadi di masa lalu, kita perlu mengganti seluruh struktur kalimat. Ini sangatlah penting membiasakan membuat kalimat dengan past tense verb, kata kerja lampau. Ketiga, kita berbicara tentang sesuatu yang kita selalu lakukan atau sering lakukan. Kebiasaannya kita, kita tidak mengganti kata kerja di dalam kalimatnya kita. When we talk about things that we do a lot, or things we do all the time, we don't change from the regular verb. For example, Every day, I work. Every weekend, she studies. Menampakan S karena subjek itu she. Namun, kalau aku mau berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi dulu satu kali, aku harus menggunakan kata kerja lampau. When I talk about something that happened in the past, I need to use a past tense verb. And we make a past tense verb by adding ed to the end of our verb. Kita harus menembakkan ed di akhir kata-kata kerja ini. For example, I walked in the park this morning. He called me yesterday. They played golf on the weekend. Last night, she watched a movie. The sound of ed is quite important. Watched. Called. Played. Walked. Terkadang. Kita tidak bisa menempatkan ed di akhir bagian kata kerja ini saja. Kita harus menggantikan kata kerja ini semuanya. These are called the irregular verbs. And we need to change the whole word instead of just adding ed. Some examples are went, did, had, read, wrote, broke, and saw. Here, we don't just add ed, but we need to change the whole word. Kita udah melihat di lesson lain, itu bentuk kata kerja sedang parlangsung. In another lesson, we learned about the present continuous verb. Misalnya, I am teaching. Ada juga bentuk past continuous verb. And we use the past continuous verb to emphasize that something happened over a long time in the past. Kita menggunakan bentuk ini untuk meninggalkan sesuatu yang lakukan terjadi sedang waktu sedikit lama dulu. But instead of using am, is, are, we use was, atau were. Bukan where. Were. Untuk membawa kalimat dengan struktur ini, kita harus menempatkan di depan was, were. Kata kerja, ing. Not ed. If the subject is I, he, she, or it, kita harus menempatkan was. If the subject is you, we, or they, we use were. For example, for example, I was reading the newspaper this morning. She was working last night. Atau tengan lokasi. He was at home. Menceritakan dengan struktur ini past tense. Tetapi, hati-hati. Dan jangan membuat tata bahasa campur. We always use the structure of past tense to tell stories about things that happened. But be careful not to mix up your grammar. Kita bisa bilang, I played yesterday. Atau, continuous tense. Tetapi, kita tidak bisa bilang, I was played yesterday. Ada arti berbeda. Terima kasih. Terima kasih.